Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat cek semuanya Bertemu lagi dengan channel kita Zahra Abik Collection Channel tutorial seputar data operator sekolah Baiklah sahabat cek semuanya Pada kesempatan kali ini Kami akan memberikan informasi Gitu ya Nah informasinya atau video tutorialnya itu Tentang cara tarik data Di Dapodik 2022.C semester genap Mengapa kami bahas Karena untuk tarik data ini Memang perlu sekali di Dapodik 2022.C ini Gitu ya sahabat cek semuanya Jadi ini hanya sekedar sharing saja Untuk teman-teman operator sekolah Baiklah teman-teman Kita langsung saja ke pembahasannya Coba kita masuk dulu ke Dapodik gitu ya Nah untuk mengupdate Dapodik versi 2022.C Ini sifatnya wajib tarik data teman-teman gitu ya Jadi kalau belum tarik data Ini belum disebut Dapodiknya itu update Karena memang di petunjuk Itu wajib tarik data Nah tarik data ini adalah Mengambil data dari server Ke server lokal di Dapodik gitu Tarik data dengan sinkron itu berbeda tentunya ya Tentunya berbeda kalau tarik data ini Menarik data dari server pusat Ke server lokal Dapodik ini ya Ke lokal host Tapi kalau sinkron itu Menyinkronkan data Dapodik dengan data di pusat Itu perbedaannya Nah upamanya teman-teman Menginstall terus disininya Masih semester genap Tapi belum tarik data Itu belum update Dapodik versi 2022.C nya Makanya ada bugs-bugs yang kadang terjadi Itu error gitu ya Makanya harus update Wajib update Untuk versi 2022.C ini Nah caranya bagaimana Caranya seperti biasa teman-teman ya Sudah tidak asing lagi Jadi untuk tarik data ini Kita seperti biasa Ketarik data disini teman-teman ya Lalu kita validasi Ini kita validasi semua teman-teman Kita validasi semua gitu ya Nah untuk tarik data ini Ini tidak mengenal yang namanya Valid atau invalid Jadi tarik data ini bisa Invalid bisa ditarik data gitu ya Valid juga bisa ditarik data Beda dengan sinkron Kalau sinkron itu Tidak boleh ada yang invalid Nah tapi kalau tarik data ini Ada invalid maupun valid Itu bisa tarik data intinya Nah makanya jika ada perubahan Perubahan di SP data dig Atau di PTK data dig Itu silahkan ditarik data gitu ya Silahkan ditarik data Ini mohon maaf Di bagian referensi ini Biasanya kalau dipalidasi itu agak lama Jadi kami ulangi lagi Jika ada perubahan di PTK data dig Guru gitu ya Barangkali di update data-datanya Ataupun ada perubahan di SP data dig Silahkan ditarik data Selain daripada update ini gitu ya Karena untuk versi 2022.j Itu sifatnya wajib tarik data Setelah install Kalau belum tarik data itu Belum update Walaupun disininya semester genap Oke teman-teman Jika kita sudah Memvalidasi semua disini Kita langsung ke tarik data gitu ya Kita tinggal klik tarik data saja Nah lalu kita pilih ya Oke teman-teman semuanya Nah ini sudah muncul menu tarik datanya ya Silahkan nanti teman-teman itu Tinggal klik tarik data Maka disini itu Waktunya akan berjalan Silahkan ditunggu nanti Sampai dengan selesai Kenapa ini kami tidak tarik data Kami sudah beberapa kali Tarik data gitu ya Kami sudah beberapa kali Tarik data Makanya ini tidak kami tarik data Karena disini juga kami itu Sudah sinkron 4 kali gitu ya Jadi ini hanya untuk tutorial saja Bagaimana cara tarik data Yang benar itu seperti apa Baiklah teman-teman Ini saja informasinya Kali ini yang dapat kami sampaikan Membahas tentang Cara tarik data Di Dapodik 2022 Titik C semester genap Mudah-mudahan Apa yang kami sampaikan Bisa bermanfaat Bermanfaat buat sahabat cek semuanya Selanjutnya Untuk teman-teman yang baru Menemukan channel kami Jangan lupa untuk Di like dan di subscribe Teman-teman Serta aktifkan notifikasi Loncengnya Supaya tidak ketinggalan Informasi dari channel kami Serta bisa di share Kalau memang informasi Yang kami berikan ini Bisa bermanfaat Terima kasih atas perhatiannya Selamat bertemu di video tutorial Selanjutnya dari kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton